baik terima kasih atas kunjungannya dan selamat datang di channel bentukuhw dan pada kesempatan kali ini saya coba share tutorial bagaimana caranya melihat jumlah subscribe jumlah channel yang unsubscribe dan jumlah channel yang berpotensi untuk subscribe ke channel YouTube kita baik yang pertama adalah kita melihat hasil analisa channel YouTube ada dua versi yang nanti saya coba gunakan yaitu versi analisis versi YouTube dan analisis YouTube menggunakan creator viduli.com Oke perhatikan kita coba lihat analisis dari YouTube kreator kalau kita baca di sini ada laporan interaksi subscriber suka dan tidak suka atau dislike video di playlist comment share atau berbagi anotasi kartu dan lain-lain di sini tidak ada laporan interaksi jumlah channel yang unsubscribe atau jumlah channel yang berpotensi untuk subscribe ke channel kita oke nah bagaimana caranya untuk melihat channel unsubscribe jadi mari kita lihat sama-sama saya gunakan creator viduli.com jadi silahkan nanti bagi teman-teman yang belum menggunakan viduli.com silahkan nanti kita bisa melihat channel unsubscribe dan login kita bisa melihat hasil ringkasan dari channel YouTube kita di sini tampilannya hampir sama dengan ringkasan analitik dari YouTube kreator ya cuman di sini perbedaannya kita bisa melihat jumlah jumlah channel yang berpotensi untuk subscribe dan channel yang berpotensi untuk unsubscribe di sini juga di sini cukup lengkap laporannya ya di sini juga diperlihatkan channel sosial media traffic source jadi ada di sini semua ya ada Pinterest Facebook Twitter WhatsApp Facebook dan di sini juga diperlihatkan top performing videos nah di sini kita perhatikan di sini ada potensial subscribers jadi ini adalah daftar channel yang berpotensi untuk subscribe ke channel kita nah kemudian di bawahnya ini adalah ada unsubscriber list ini adalah daftar channel yang telah unsubscribe yang telah unsubscribe ya ya jadi kalau di analitik kreator YouTube ini tidak muncul tapi kalau kita menggunakan kreator viduli.com ini akan muncul kita bisa lihat di sini ya kita bisa lihat di sini ya view ya ada berapa banyak ya unsubscribe ke channel kita oke masih oke loading nah ini apa ini ini conversation nah ini nah ini ada total 47 unsubscribers ya ya jadi di sini di sini ke detect semua ya channel-channel mana yang telah unsubscribe nah di sini juga kita bisa melihat kapan dia subscribe dan kapan dia unsubscribe kita bisa lihat misalkan Swapkin ya dia subscribe dia subscribe per tanggal 26 Oktober 2017 dan telah melakukan unsubscribe pada tanggal 22 bulan Mai tahun 2018 jadi kurang lebih 6 bulan dia unsubscribe oke teman-teman itu saja mungkin dari saya untuk tutorial kali ini yang poinnya adalah kita melihat cara melihat jumlah channel yang unsubscribe dan tadi cara melihat channel yang berpotensi untuk subscribe ke channel kita oke itu saja semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru saja mengembangkan channel YouTube silahkan jika anda suka dengan video tutorial ini like klik like dan jika memang perlu di share silahkan di share dan kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ke komentar atau silahkan berkomentar menurut pendapat teman-teman dan jika ingin berlangganan silahkan subscribe ya jadi berlangganan untuk video-video saya ini oke sekali lagi terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.